Pesulap merah mulai kebablasan, sentil aksi rara hujan stand-up komedi. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Marcel Radival alias pesulap merah kembali berseteru. Belum tuntas masalahnya dengan Gus Samsudin sang dukun keris petir, muncul lagi konflik baru antara Marcel dengan rara si pawang hujan yang viral dengan aksinya mengatasi hujan di sirkuit Mandalika pada saat gelaran MotoGP. Masalahnya bermula dengan pernyataan Marcel di media sosial tentang trik pawang hujan dan kemudian menyindir aksi rara si pawang hujan sebagai stand-up komedi walaupun tidak secara langsung menyebut nama rara. Marcel Radival alias pesulap merah kembali berseteru. Belum tuntas masalahnya dengan Gus Samsudin sang dukun keris petir, muncul lagi konflik baru antara Marcel dengan rara si pawang hujan yang viral dengan aksinya mengatasi hujan di sirkuit Mandalika pada saat gelaran MotoGP. Masalahnya bermula dengan pernyataan Marcel di media sosial tentang trik pawang hujan dan kemudian menyindir aksi rara si pawang hujan sebagai stand-up komedi walaupun tidak secara langsung menyebut nama rara. Saya itu tidak bawa tim Youtube karena memang saya belum fokus untuk punya podcast tapi yang memvideokan adalah wartawan setempat itu secara live streaming. Oke, tadi apa hubungannya dengan es batunya? Es batunya itu apa? Jadi, kan banyak tuh saya cerita kayak gitu karena ada pesulap yang suka pakai baju merah katanya itu stand-up komedi kayak gitu kan. Nah, aku baru melihat videonya si Marcel alias pesulap merah alias nama KTP Auslinya katanya Haris Tianto ya. Dia katanya untuk totalitas di Instagramnya dia, dia nge-blog pawang hujan yang viral itu. Jadi, katanya pawang hujannya itu sampai ada komunikasi lah ya. Siapa sih pawang hujan yang menggunakan simbol yang viral selain aku? Jadi, di sini si Marcel pesulap merah atau si Haris Tianto itu ya, itu cemen banget. Dia nggak berani tuh sebut pawang hujan yang viral namanya merara. Nah, ini dia itu kagak blokir, dia tidak blokir aku. Dan aku itu tidak pernah chat dia, ya. Jadi, tidak pernah ada komunikasi antara aku dan si pesulap merah, Marcel, atau si Haris itu. Pakai, kan kalau sing-ing gue, lu tahu gak? Bukan buat geser hujan atau buat ini hujan kan, tapi itu untuk terapi kan, aslinya. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Gue pengen ini aja bang, pengen ajakin pembuktian, kayak misalkan geser hujan nih. Ini mobilnya gue bakar, lu geser tuh hujan yang gini. Nah, sekarang ini, totalitas di Instagram gue, gue tuh nge-bypass atau nge-blok pawang hujan yang viral kemarin. Nge-blok, bener. Karena gue blok pertama, gue bilang ini, dia ngaku-ngakunya gitu bisa geser hujan dan sebagainya. Terus, pas gue blok pertama, dia bilang ini budaya. Padahal setahu gue singing bowl tuh budaya Tibet kan. Tibet, ya. Nah, itu budaya Tibet bukan Indonesia. Jadi, di situ tuh yang gue agak-agak keselnya sih sebenarnya. Kayak ngelesnya ke budaya Tibet. Kalau Indonesia kan budayanya nancepin bawang sama cabai ya bang. Terlihat pada tayangan, bahwa keyakinan pesulap merah terhadap suatu hal harus berlaku mutlak, cara dan pendapat orang lain adalah tidak tepat. Marshall alias pesulap merah mungkin lupa, ilmu pengetahuan tidak ada batasnya. Aksi pesulap merah dalam membongkar praktek-praktek perdukunan yang menggunakan tipuan trik sulap, patut diapresiasi. Edukasi yang disampaikan dapat mencegah orang lain agar tidak tertipu dan dirugikan. Dan menghentikan praktek-praktek dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak tahu ya, minta maaf karena saya bongkar paham hujan. Atau apa. Itu kan saya bongkar rahasia. Tidak menyebut nama dia juga. Saya bahas itu bukan satu orang. Jadi bukan bahas satu orang lah. Aneh banget. Ya bagi saya sih itu promosi dia aja sih. Biarkan aja. Saya memang berfokus untuk mengedukasi doang. Saya memang berfokus untuk mengedukasi doang. Tidak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu. Dan keputusan tetap di saya tuh. Keputusan tetap di saya. Mau apa yang mau saya bikin. Cuma lebih dibantu dalam hal editing. Intro, terus juga bagaimana branding. Biar teman-teman media dan klien-klien ketika menghubungi juga jelas. Aku disangka memanfaatkan momen gak sih? Apanya yang saya memanfaatkan momen. Yang memanfaatkan momen kan ini. Yang memanfaatkan momen itu kan dari yang kemarin tuh kejadian. Yang kata pembuktian gak mau. Tidak bisa langsung melaporkan. Tapi sebaiknya dilakukan somasi. Hari ini kami lakukan somasi terbuka. Menegur ya. Memberikan teguran. Agar dia mengklarifikasi. Agar dia membuktikan tuduhan-tuduhannya kepada Mbak Rara. Dan dia juga harus meminta maaf. Karena apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Jadi kalau misalnya 3x24 jam itu dia tidak melakukan apa yang kami minta. Maka kami akan melakukan rupanya hukum. Sebagaimana yang diatur oleh pelasturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah sanksinya nanti ketika proses cukup itu. Karena memang patut diduga dia dengan sengaja. Bicara tentang profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Rara ini. Dan terang-terang kan dia menjatuhkan. Ya. Menjatuhkan. Apa yang dilakukan oleh Mbak Rara ini adalah pura-pura. Lulucon. Itu orang yang patut kita duga dikenal dengan nama Marcel. Marcel atau Petula Merah. Di sini ada caption yang dia mengatakan seperti ini. Saya bacakan. Ini kita ambil dari akunnya dia. Dia mengatakan demikian. Stand up comedy-nya cukup bagus. Tapi kurang lucu. Dan terkesan. Apa itu? Terlalu menghayal. Tingkatkan lagi kemampuan stand up comedy-nya ya Bu. Jadi kami meminta saudara pesulat merah. Untuk menyampaikan permohonan maaf. Atau membuktikan dalilnya. Seperti yang selama ini dia lakukan. Kepada pihak-pihak lain. Kami kasih tenang waktunya. Tiga kali dua ke empat jam. Saya. Kalau maaf mudah. Tapi tolong dibuktikan. Apakah benar. Ya. Mandalika MotoGP memakai pawah hujan itu. Hanya untuk stand up comedy. Silahkan buat permintaan maaf. Terkait masalah yang ingin kami klarifikasi. Ya. Bukan merupakan suatu rahasia. Tidak lagi. Dan sudah merupakan pengetahuan umum. Ya secara nasional. Bahkan internasional. Peran dari klien kami Mbak Rara. Dalam. Mengendalikan surah hujan di Mandalika. Tidak jarang popularitas membuat orang lupa diri dan merasa paling hebat. Marcel si pesulap merah. Yang katanya suka belajar hal yang belum diketahui. Mungkin juga harus belajar lebih bijaksana dalam menjalankan aksi edukasinya. Pesulap merah bukan pihak yang berhak menghakimi pribadi. Tetapi punya kewajiban memberi pengetahuan dan pencerahan atas hal yang tidak benar. Aku tuh afirmasi. Jadi waktu di Mandalika itu bagaimana caranya berhasil? Jadi ginilah. Yang pasti tidak ada seseorang pun di muka bumi ini yang bisa menjadikan. Semua hanya perantara. Tidak seperti misalnya beliau tersebut, mbak tersebut yang mungkin sekarang kamu tujuh lah. Saya tidak mau menyebut nama ya. Misalnya ya. Ya beliau mempunyai pengetahuannya sendiri. Beliau mempunyai keilmuannya sendiri. Kearifan lokalnya sendiri. Lah kok bisa kita bilang bullshit? Jangan kita mencari dalil-dalil untuk membenarkan cara pandang kita. Apapun yang terjadi, beliau pernah berhasil dalam memawangi hujan tersebut. Jadi kita pun juga jangan melihat pakai kacamata kuda kan. Atau cuma melihat sebelah mata. Kita harus akuin juga kalau andaikan ada orang yang mungkin bisa melakukan lebih dari yang kita bisa lakukan pada umumnya. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara Terima kasih sudah menonton.